Pemirsa, Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini, kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan, berikut berita utama hari ini. Agar mampu menarik minat, pemilih datang mencoblos, warga Kampung Bunga Sungai Andai Banjarmasin membuat tempat pemungutan suara atau TPS unik untuk pemilu hari ini, Rabu 17 April 2019. Logistik pemilu untuk TPS 22 RT 22 Kelurahan Sungai Jingah di Desa Sungai Gampa Banjarmasin didistribusikan melalui jalur sungai. Pengiriman lewat jalur sungai ini dilakukan karena akses lebih cepat dan mudah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PWPR Kota Banjarmasin akan menerapkan pola pembangunan jalan harus disertai dengan drainase. Hal ini dikarenakan drainase memicu persoalan genangan air saat tingginya curah hujan. Agar mampu menarik minat, pemilih datang mencoblos, warga Kampung Bunga Sungai Andai Banjarmasin membuat tempat pemungutan suara atau TPS unik untuk pemilu hari ini, Rabu 17 April 2019. TPS dibangun bernuansa tradisional dengan konsep pajangan kursi ayunan warna-warni yang akan dipergunakan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS serta saksi dan pemilih. Cara ini diharapkan bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih. Selain menempatkan kursi ayunan tradisional, TPS 53 juga bakal disuguhi pemandangan yang berbeda selama proses pemungutan suara berlangsung. Karena petugas KPPS serta saksi dan pemilih yang mencoblos wajib mengenakan topi purun dan bakul. Di samping itu semua sudut TPS dipermak dengan beragam pernak-pernik yang menarik. Tokoh masyarakat setempat Halidi mengatakan satu unit kursi ayunan bisa diduduki 3 hingga 4 orang. Sehingga dengan 15 unit kursi yang dibuat dapat menampung 50 sampai 60 warga. Ia berharap cara ini bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih-pemilu. Pembuatan TPS, jadi kita pembendahanan kursi-kursi dulu, kemudian juga pembuatan kursi nanti yang digunakan untuk kegiatan pencemblosan di tanggal 17 April 2019. Kenapa temanya om mengambil kursi warna-warni? Pertama tujuan kita mengambil tema warna-warni untuk mengikat peminat, khususnya para pengguna suara untuk memberikan suaranya saat pemilu nanti. Sementara calon pemilih mengapresiasi cara warga menarik minat pemilik hak suara mencoblos melalui aksi kreatif TPS yang unik. Ia berharap pemerintah dapat memberikan penghargaan agar bisa memberikan motivasi warga sehingga terus berinovasi setiap melaksanakan kegiatan momentum seperti ini. Saya terhadap banyaknya warga yang membangun TPS-TPS yang unik itu bagus karena itu pasti akan menarik warga untuk datang ke sana karena ingin merasakan suasana yang berbeda. Dari ketika pemungutan suara ini apalagi ini matang sekali kan. Ya usulnya sih supaya pemerintah bisa mengapresiasi kreatifitas warga ini mungkin bisa jadi dalam bentuk lomba. Ini motivasi mereka ya? Iya, motivasi mereka. Tempat pemungutan suara TPS 53 Kampung Bunga sendiri melibatkan tujuh petugas KPPS, dua hansip, sepuluh saksi parpol, serta sebanyak 167 pemilih yang terdaftar. Semua pihak optimis selama proses pencoblosan berlangsung hingga berakhirnya rekapitulasi suara akan berjalan lancar dan kondusif. Muhammad Lutfidarlan melaporkan dari Banjarmasin. Logistik pemilu untuk TPS 22 RT 22 Kelurahan Sungai Jingah di Desa Sungai Gampah, Banjarmasin didistribusikan melalui jalur sungai. Pengiriman lewat jalur sungai ini dilakukan karena akses lebih cepat dan mudah. Pengiriman logistik pemilu untuk TPS 22 RT 22 Kelurahan Sungai Jingah di Desa Sungai Gampah, Banjarmasin dilakukan pada selasa siang menggunakan perahu. Rombongan pengantar logistik pemilu bertolak dari dermaga Taman Maskot, Jari Saleh, Sungai Jingah dikawal sejumlah anggota kepolisian perairan. Pengiriman dilakukan melalui jalur sungai untuk menghemat waktu karena jika lewat darat menjadi dua kali angkut. Jadi kebetulan TPS ini letaknya di Sungai Gampah, tepatnya di SDN Benua Anyar 9. Nah oleh karena itu untuk akses jalan ke sana itu agak susah kalau lewat darat. Jadi kita harus dua kali angkut. Supaya satu kali angkut maka kami menggunakan lewat laut. Karena pengalaman yang lalu juga tetap lewat sungai gitu, lewat sungai. Di TPS 22 RT 22, Kelurahan Sungai Jingah, Desa Sungai Gampah, terdata sekitar 220 pemilih. Direncanakan tempat pemungutan suara atau TPS berada di sekitar SD Negeri 9 Benua Anyar. Muhammad Lutfidarlan melaporkan dari Banjarmasin. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Banjarbaru selasa siang laksanakan pendistribusian kotak suara tahap kedua untuk disebar ke tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Kota Banjarbaru. Pendistribusian kotak suara oleh KPUD Kota Banjarbaru berakhir pada selasa kemarin. Dalam pendistribusian ratusan kotak suara yang dikawal ketat oleh parat kepolisian ini tak ada kendala yang dihadapi. KPUD Banjarbaru bersyukur dalam pendistribusian selama ini pihaknya tidak mengalami kendala dan bisa berjalan sesuai rencana. Ketua KPUD Kota Banjarbaru Heger Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya sudah memastikan keamanan kotak suara tidak mengalami kerusakan. Karena sudah ada komitmen antara KPU dan penyedia layanan pendistribusian agar kotak suara bisa terhindar dari kerusakan akibat cuaca. Ini adalah trip yang kedua dan terakhir. Ini bagian dari trip yang pertama kemarin ada 13 kelurahan, sekarang ada 7 kelurahan untuk kisahnya. Ada 356 TPS yang akan kita distribusikan untuk hari ini. Kalau melihat situasi kemarin tidak ada kendala. Kita sudah mensiasati bahwa ketika kita berbicara dengan penyedia armada, itu kita sudah sampaikan persoalan safety, persoalan keamanan dari ini kan armadanya, kemudian safety dari kotaknya dari gangguan cuaca. Itu sudah menjadi prioritas jaminan dari ini. Sementara itu Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya memastikan keamanan kotak suara akan sampai ke TPS yang ada di Kota Banjarbaru. Kapolres Banjarbaru juga menghimbau masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan menjamin keamanan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya menuju TPS. Yang pertama sesuai dengan kerjasama kita dengan KPU dan Bawas itu bahwa untuk pengamanan kotak suara yang kita distribusikan hari ini ke TPS-TPS itu dikawal oleh pihak TNI dan Poli. Jadi satu truk itu ada satu atau dua petugas dari kepolisian yang ikut mengawal sampai dengan ke TPS. Kemudian untuk masalah sistem pengamanan tadi sudah dijelaskan oleh Ketua KPU bahwa kita juga sudah mengantisipasi dari adanya hujan, gangguan cuaca. Kemudian kita juga sudah mengingatkan kepada pihak pengendara atau drivernya itu juga mencek masalah ban. Jangan sampai terjadi kecelakaan, laka lantas dan sebagainya. Saya selaku Kapolres Banjarbaru menghimbau kepada masyarakat Kota Banjarbaru untuk tidak takut datang ke TPS. Ya, gunakan hak suara Anda untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat. Dan saya menjamin tidak ada intibidasi dan tidak ada orang yang melakukan sabotase. Kita lakukan upaya hukum dengan tegas. Saat proses pemilu serentak hari ini berlangsung aparat kepolisian bersama TNI akan siaga melakukan pengamanan baik di KPUD Kota Banjarbaru maupun di TPS-TPS yang tersebar di Kota Banjarbaru. Muhammad Putpidarlan dan Pak Ahmi menghaporkan dari Banjarbaru. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesa Nepiain Hanyar bergabung berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Agar mampu menarik minat, pemilih datang mencoblos warga Kampung Bunga Sungai Andai Banjarmasin membuat tempat pemungutan suara atau TPS unik untuk pemilu hari ini Rabu 17 April 2019. Logistik pemilu untuk TPS 22 RT 22 Kelurahan Sungai Jingah di Desa Sungai Gampah Banjarmasin didistribusikan melalui jalur sungai. Pengiriman lewat jalur sungai ini dilakukan karena akses lebih cepat dan mudah. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PWPR Kota Banjarmasin akan menerapkan pola pembangunan jalan harus disertai dengan drainase. Hal ini dikarenakan drainase memicu persoalan genangan air saat tingginya curah hujan. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PWPR Kota Banjarmasin akan menerapkan pola pembangunan jalan harus disertai dengan drainase. Hal ini dikarenakan drainase memicu persoalan genangan air saat tingginya curah hujan. Pentingnya drainase air di tengah cuaca tak menentu dan karakter aliran sungai Pasang Surut di Kota Banjarmasin. Genangan air sering ditemui ketika intensitas hujan tinggi terjadi. Sehingga adanya drainase sangat membantu dalam mencegah terjadinya genangan air. Kepala Dinas PWPR Arifin Nur mengatakan pihaknya akan menerapkan pola pembangunan jalan yang harus disertai dengan drainase. Nah kami perintahkan jangan sampai kalau kita membangun jalan itu harus disertai jalan dengan drainasenya bukan hanya tugas drainase. Karena kalau itu tidak dilakukan pasti terjadi genangan lagi gitu. Nah jadi itulah solusi yang kita lakukan sih. Diharapkan penerapan pembangunan jalan disertai drainase bisa terlaksana agar tak ada lagi genangan air di jalan saat tingginya curah hujan. Muhammad Utfidarlan dan Pudayu melaporkan dari Banjarmasin. Pers diminta memberitakan pemberitaan yang positif bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam workshop pemberitaan positif dalam mempublikasikan kebijakan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebagai upaya perlindungan konsumen. Pemiatannya digelar di Hotel Delima Jalan Ahmad Yani, Kilometer 7, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimata Selatan, Abdul Harismaki. Dalam sambutannya Haris menyampaikan kegiatan ini diperlukan agar bisa menyajikan informasi kepada masyarakat lebih semarak dan memberikan kesejukan dalam konteks pemberitaan perumahan. Rumah adalah kebutuhan primer bagi manusia menyediakan rumah bersubsidi dengan harga yang terjangkau adalah bagian upaya pemerintah memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat di bidang perumahan. Ia juga menyampaikan pemerintah dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai 1 juta rumah terwujud dan informasi ini harus sampai ke masyarakat dengan tepat dan benar. Agar informasi dapat sampai dipahami semua pihak agar tidak ada kebingungan dalam soal teknis. Karena banyak tentu kebijakan pemerintah baik pusat ataupun daerah yang sebetulnya kita harapkan sampai ke masyarakat itu informasinya secara detail atau lebih lengkap. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak paham atau belum mendapatkan informasi hal-hal terkait dengan konsep-konsep pembangunan ataupun rencana-rencana pembangunan. Nah oleh karena itu saya kira melalui kegiatan ini bagaimana informasi itu dapat sampai baik dan diterima oleh masyarakat. Saya kira ini yang perlu kita lakukan. Nah dengan workshop ini saya kira itu akan digali nanti akan didiskusikan sehingga kita berharap bahwa ya paling tidak kita mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hanya persoalan miskomunikasi atau kekurangan informasi saja sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kegalauan di kalangan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap agar tidak ada ketidakstabilan oleh info yang tidak akurat. Muhammad Lutfidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Banjarmasin. Kreasi sepatu berbahan sesirangan kini mulai banyak diminati masyarakat Banjarmasin khususnya kalangan anak muda. Karena model dan variasi sepatu berbahan sesirangan ini cukup menarik dan mampu bersaing dengan produk-produk sepatu lainnya. Seperti kreasi sepatu sesirangan yang dibuat Windy dan rekan-rekannya ini kini sudah banyak diminati masyarakat kota Banjarmasin khususnya kalangan anak muda. Karena kreasi sepatu sesirangan yang mereka buat bisa dijadikan pilihan passion yang tidak kalah keren dengan produk sepatu lainnya. Berlokasi di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Antasan Kecil Banjarmasin Utara, Windy dan rekannya bisa memproduksi hingga 10 pasang sepatu setiap harinya. Produk sepatu sesirangan ini mereka jual dari harga 80 ribu rupiah hingga 120 ribu rupiah karena dipengaruhi model dan variasi kain sesirangan yang digunakan. Ini indikam gak man? Ini ada yang harganya 80 ribu sampai 120 ribu variasi. Satunya lah. Kesulitannya. Banyak lah di berminatnya orang nih? Banyak. Banyak lah. Kemarin kan sempat di searching sama wali kota kita, wali kota banyak masyarakat yang di Instagramnya gitu kan. Dan juga ada beberapa Instagram-Instagram yang sudah nge-share sepatu kita ini juga. Kreasi sepatu dari kain sesirangan yang merupakan kain khas adat Banjar ini diharapkan bisa dikenal lebih luas lagi di kalangan masyarakat. Lutfidarlan dan Pudail menghaporkan dari Banjarmasin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fahya Putri, lawan-lawan redaksi, mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!